Intro Dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik pemirsa apa kabar? Mudah-mudahan pemirsa semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat Dan juga bersemangat serta bahagia selalu Amin amin ya Rabbil amin Dan senang sekali saya Vini Olyani bisa kembali menyapa pemirsa semuanya Di acara PTV Show atau Podcast TV Show TV Muhammadiyah Dan kali ini kita akan membahas mengenai peluang untuk berkreasi di dunia pertanian Terutama bagi generasi milenial nih Karena ada anggapan bagi generasi milenial ini Kalau kita bergerak di bidang pertanian Itu nanti ujung-ujungnya jadi petani Yang mungkin terlihat kurang seksi nih bagi generasi milenial Karena mereka beranggapan Kalau untuk udah capek-capek kuliah Jauh-jauh kuliah Kalau nanti misalnya ujung-ujungnya jadi petani Kayaknya sayang ya gitu Padahal potensi bidang pertanian ini Sekarang ini sangatlah besar Terutama nanti di masa mendatang Yang mana puncak pimpinannya adalah dari generasi milenial ini Dan kita akan membahasnya permasalahan tentang peluang untuk berkreasi di bidang pertanian ini Bersama dengan dekan fakultas pertanian dari Universitas Muhammadiyah Jakarta Yaitu dengan Bapak Sularno Assalamualaikum Pak Sularno Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Pak? Baik Mbak Fini, Alhamdulillah Baik Alhamdulillah Pak saya lancar ya Pak ya Alhamdulillah lancar Alhamdulillah Iya Pak Gak pernah ada halangan Gak pernah ada halangan Alhamdulillah Ini terus ya Pak ya Ya Nah kita sekarang mau bahas nih Pak Peluang untuk berkreasi di dunia pertanian Nah sebenarnya dunia pertanian ini sekarang ini Masih menyimpan peluang atau potensi yang menjanjikan gak sih? Karena kan sekarang mungkin anak muda dan kita tahu juga kayaknya Sekarang udah gak ada petani ya Ataupun mungkin lulusan sarjana pertanian aja nih Banyak yang kerjanya mungkin di luar bidang pertanian gitu Nah kalau menurut pandangan Bapak Sularno seperti apa nih Pak? Baik terima kasih Mbak Fini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkaitan dengan kreasi di dalam dunia pertanian Emang betul tadi anak-anak muda sekarang itu sudah sangat lemah Pemikirannya, minatnya di dunia pertanian Anggapannya dunia pertanian adalah dunia yang kotor, dunia tidak menguntungkan Padahal di dunia ini terutama di Indonesia Sudah tiga kali kita dihantam oleh krisis Pertama tahun 97-98 kita ada krisis ekonomi luar biasa Yang mampu bertahan pada saat itu hanya dunia pertanian Dunia pertanian ya 2020 ada COVID-19 Lagi-lagi dunia pertanian yang mampu menyumbang perekonomian nasional 16,2% Masya Allah Ini luar biasa Jadi pemikiran berkaitan dengan pertanian itu tidak menguntungkan kotor dan sebagainya Ini terbalik Sekarang sudah mulai terbalik Dengan adanya COVID-19 ini itu ternyata muncul petani-petani milenial di perkotaan Nah petani-petani milenial di perkotaan itu sekarang sudah luar biasa Sesuai dengan program kita di Fakultas Pertanian Nisabla Jakarta adalah mengembangkan urban farming Pertanian perkotaan Pertanian perkotaan Dengan pertanian perkotaan itu Nanti kalau anak-anak muda itu berpikir Oh pertanian itu tidak menguntungkan Tidak Justru sekarang ini Di dunia pertanian itu sangat menguntungkan Tidak ada satupun dalam kehidupan kita ini yang tidak berkaitan dengan dunia pertanian Mbak Vini yang dipakai dari ujung kaki sampai ujung rambut 98% pasti berkaitan dengan pertanian Apa yang tidak berkaitan dengan pertanian? Coba bahan yang kita pakai semua dari pertanian Iya semuanya Kalau pakai peniti memang tidak ada karetnya Kalau ada karetnya pasti itu ada menyangkut dunia pertanian Anak-anak muda sekarang mohon maaf Mohon maaf betul Jadi sekarang anak-anak muda sekarang yang berminat di dalam dunia pertanian memang sangat jarang Lebih baik instan, lebih baik ngecek daripada bertani Kalau kita ke daerah-daerah, ke kampung-kampung Kita tidak menemukan petani-petani milenial Tapi di kota-kota besar sekarang banyak petani-petani milenial yang tadinya tidak mengenal dunia pertanian Dengan adanya covid ini ternyata luar biasa Itulah yang kita kembangkan di fakultas pertanian Unitas Muhammadiyah Jakarta dari sekian dari 10 fakultas yang ada salah satunya adalah fakultas pertanian Ini luar biasa Jadi pertanian perkotaan Tujuan pertanian perkotaan adalah Memanfaatkan lahan sekecil apapun di kota-kota besar seperti di Jakarta ini adalah untuk berkreasi di dunia pertanian Nah betul, karena kan apalagi kalau di Jakarta lahan tanah kan sudah susah ya Rumah-rumah juga ukurannya disesuaikan gitu ya mini-mini gitu misalnya dan kebanyakan mungkin ke atas gitu kan Jadi ini masih bisa tuh tadi ya dengan lahan yang kecil ternyata masih bisa bertani Itu seperti apa tuh? Contohnya ada disini di kota-kota besar itu ada rumah RSSSS Rumah sangat sederhana sehingga kita susah selonjur Nah itu masih bisa dipakai untuk dunia pertanian Nah caranya bagaimana? Manfaat kan ruang yang sekecil itu adalah untuk kreasi pertanian Bisa pakai vertikultur Bahannya apa saja Bahannya karpet yang kalau banyak punya karpet yang sudah tidak bisa dipakai di rumah Kemudian digunting, jadikan kantong Dikantong diisi oleh media, kemudian ditanam Tempel di pager Itu sudah dalam karpet 1x2 meter saja itu sudah berapa puluh tanaman Itu sudah berapa puluh tanaman yang bisa kita hasilkan Contohnya ditanam sawi Itu untuk ketahanan pangan keluarga Kalau sawi, kalau daripada beli ke pasar Untuk mengurangi kos rumah tangga Mau masak indomie, ngambil dari kebun sendiri Cabanya juga bisa ya Pak? Cabai bisa Cabai bisa Semua tanaman hortikultura Cabai, kangkung, bayam, sawi, tomat, terong Nah itu bisa semua Tercuali kelapa sawit Gak bisa Gak bisa itu Oke oke Jadi ternyata banyak peluangnya ya Iya banyak sekali peluang Besar sekali Memang sebenarnya kalau urban farming itu apa aja sih Pak? Tadi kan ada kayak vertikultur Atau mungkin ada pilihan lainnya gitu Ada berapa ini sih apa Ada berapa turunan atau bagian yang ditawarkan dari konsep urban farming itu? Urban farming itu sebenarnya tidaknya sekedar berbicara mengenai tanaman-tanaman yang bisa dikonsumsi Landscape Tanaman landscape Taman itu juga salah satu urban farming Jadi kita tidak hanya bergerak di dunia pertanian untuk dikonsumsi tidak Tapi untuk estetika itu juga urban farming Bisa Bagaimana kita membuat pinggir kali itu menjadi indah Nah itu adalah urban farming Nah tapi membuat urban farming di pinggir kali kemudian di tempat istirahat itu tidak boleh Berubah fungsi Berubah fungsi itu gini Mestinya kalau dari sini bisa dilihat ini jalan Jangan naruh tanaman yang paling tinggi itu di depan Nanti menghalangi Menghalangi berubah fungsi Ini bisa untuk ngumpet orang Kalau ngumpetnya sendiri tidak apa-apa Kalau berdua Nah tanaman namanya major kontras itu di belakang kemudian di depannya itu adalah yang pendek-pendek Supaya tidak ada peluang lagi ruang di belakang itu untuk aneh-aneh Nah gitu Ternyata ada estetikanya juga Oh iya Dan urban farming yang di rumah-rumah itu diganggang itu juga ada nilai estetikanya Coba kalau kita ada pralon atau bambu atau pralon bekas kemudian disusun secara horizontal kemudian jumlahnya vertikal ke atas Itu menjadi estetika yang luar biasa selain menghasilkan secara fisik juga menghasilkan secara estetika Itu lah urban farming Keren ya bisa buat spot yang instagramable Oh iya Dan hidroponik itu Hidroponik itu tidaknya sekedar untuk dihasilkan Nilai estetikanya sangat tinggi Karena disusunannya itu luar biasa Nanti bisa kita ke UMJ Karena sebentar lagi kita akan launching hidroponik di fakultas pertanian Dan kita juga punya binaan hidroponik yang ada di Panti Aswan Muhammadiyah Tanah Abang Sawangan disana sudah ada sekitar 50 ribu lubang tanam Wow banyak banget Pak Masya Allah Ini luar biasa Jadi nanti itu bisa Dan saya mohon juga nanti TVmu paling tidak itu diambil lah Ya diliput Itu bagus sekali Karena itu diresmikan waktu itu oleh Pak Sekum Pak Sekum Ya B.B. Muhammadiyah Pak Mukti ya Pak Mukti Luar biasa Nah kata ini kan besar sekali ya Ternyata apa potensi dan juga peluangnya untuk berkreasi di dunia pertanian ini Nah kalau dari segi UMJ sendiri Fakultas pertanian sendiri Melihat hal ini gimana nih Solusi apa nih yang ditawarkan Nah dari fakultas pertanian Kita akan menawarkan Kalau memang jurusannya itu adalah agro teknologi Agro teknologi Nah agro teknologi itu dulu namanya budidaya pertanian Kemudian berubah menjadi agronomi Kemudian berubah lagi menjadi agro teknologi Sekarang ditambah lagi satu jurusan namanya agri bisnis Jadi ada berapa jurusan itu Pak? Dua Ini baru-baru yang agri bisnisnya baru Oh agri bisnis baru DKI tanggal 20 September tahun 1982 1982 1982 Dan sampai saat ini insya Allah yang masih sangat eksis itu adalah Fakultas pertanian Berarti termasuk salah satu fakultas unggulan dong ya Insya Allah menjadi fakultas unggulan Tapi kalau di UMJ ini baru beranjak untuk menjadi fakultas yang Yang betul-betul bisa Bisa apa namanya Bisa mengejar ketinggalan dengan Fakultas-fakultas saudara-saudaranya Saudara-saudaranya Wow ini menarik sekali Karena emang dulu sejarahnya begini Fakultas pertanian ini Tunggu 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 Ini kayaknya sejarahnya menarik nih Tapi biar pemirsa makin penasaran lagi sejarahnya seperti apa Simpen dulu ya Pak ya Oke Kita lanjutkan lagi setelah jeda berikut ini Pemirsa jangan kemana-mana Setelah ini tetap bersama kami dalam PTV Show Pemirsa terima kasih masih bersama kami dalam PTV Show Podcast TV Show TV Muhammadiyah Dimana kali ini kita membahas mengenai Peluang untuk berkreasi di dunia pertanian Bersama dengan Dekan Fakultas Pertanian UMJ Yaitu Bapak Sularno Nah kita lanjutkan kembali nih ya Pak Sularno ya Jadi Pak Sularno menginformasikan ke kita Kalau ternyata Fakultas Pertanian UMJ nih Salah satu Fakultas Pertanian pertama nih Di Jakarta Di wilayah Jakarta Dan ada sejarahnya nih yang menarik Gimana tuh Pak emang sejarahnya Sejarah Fakultas Pertanian didirikan di Universitas Muhammadiyah Jakarta di Cirende sana Dulu kan UMJ ini kan pecahan pindahan dari Limau Tahun 82 UMJ pindah ke Cirende Kemudian untuk menjadi sebuah universitas itu harus ada Dua Fakultas Eksakta Pada waktu itu Fakultas Eksakta UMJ itu baru Fakultas Teknik Sehingga 20 September itu menjadi Universitas Muhammadiyah Jakarta Itu supaya tetap menjadi Universitas Muhammadiyah Jakarta Syaratnya harus ada dua Fakultas Eksakta Satu Fakultas Teknik kemudian ditambah lagi menjadi Fakultas Pertanian Nah itulah awal-awal mula Dan saya adalah alumni Fakultas Pertanian Saya angkatan ketiga Angkatan ketiga masya Allah Senior nih Angkatan ketiga ini luar biasa Luar biasa Dan saya di UMJ baru memang Jadi saya baru 32 tahun Baik Jadi mulai dari tahun itu Berlanjutlah mencetak Generasi-generasi di dunia pertanian Betul Dan sekarang alumni-alumni kita sudah luar biasa Sudah lebih dari 500 alumni kita yang sudah menyebar ke seluruh Nusantara Jadi ada yang di pertanian di Kementerian Pertanian Ada yang di DKI alumni-nya yang ada yang berlanjut di negara luar negeri Jadi luar biasa Sekarang ada yang ada di Turki Yang S3 dari Turki baru pulang Kemudian sekarang berangkat lagi S2 di Turki Dan itu menjadi kader kita Dan nanti akan memperkuat Fakultas Pertanian Ustaz Mautia Jakarta Masya Allah Luar biasa sekali Nah kalau dari bidang pertanian ini Pak Sebenarnya tantangannya seperti apa sih? Sebenarnya dunia pertanian ini Tantangannya dalam dunia pendidikan ini adalah minat Minat ya? Ya Harus ditumbuhkan minat Betul Jadi minat masyarakat terhadap Minatnya terhadap Fakultas Pertanian ini Tidak hanya di swasta Ternyata di negeri pun juga tidak begitu Tidak heboh lah seperti jurusan yang lain gitu ya Apalagi di kota Jakarta Di kota Jakarta Di kota besar seperti di kita ini Alhamdulillah Fakultas Pertanian UMC masih mampu bertahan Dan sekarang ini setiap tahun kita masih bisa menerima Tiga kelas Tiga kelas Satu program studi ya Dan mudah-mudahan dengan program studi yang tambah yang satu ini Ini akan bisa menambah kekuatan Fakultas Pertanian Sehingga Fakultas Pertanian akan mampu untuk memberikan Apa namanya Kerja yang nyata Kerja yang nyata untuk ikut bersama-sama membangun dunia pertanian Sehingga ketahanan pangan di negara kita ini bisa tercapai Nah kalau dari Fakultas Pertanian sendiri Apa nih yang ditawarkan biar Atau yang dilakukan Untuk membangkitkan minat anak-anak muda Untuk mau nih misalnya berkuliah juga Menjadikan pilihan nih Fakultas Pertanian Untuk jadi pilihan Di Fakultas Pertanian ini kita menyuguhkan hal yang berbeda Nah jadi karena kita jurusannya agro teknologi Tentunya kita teknologinya yang di Kedepankan Jadi jangan berpikir Teman-teman semua yang tamatan SLTA Itu jangan berpikir pertanian itu kotor Tidak Bisa menjadi petani berdasi Contohnya sekarang yang sedang kita kembangkan adalah Tentang hidroponik Itu pertanian yang sangat bersih Penyiramannya otomatis Tidak perlu menyiram Kemudian ada timernya Kita luar biasa Bisa dicek ke Fakultas Pertanian Kita nanti akan launching untuk yang 3000 lubang tanam pertama Nanti habis lebaran ini nanti kalau perlu nanti TV mu kita undang ke sana Boleh dengan senang hati Karena memang itu kita kembangkan Kemudian di belakang kampus kita buat yang namanya landscape Ada tanaman-tanaman landscape Itu banyak sekali Bisa pilih apa saja Bisa milih aglonema Bisa milih buah-buahan Bisa milih tanaman jas yang lain Sekarang juga lagi booming sekali kan Apa tanaman-tanaman hias Apalagi corona Masyarakat orang-orang di rumah saja Jadi koleksi Aglonema itu bagus sekali Jadi aglonema Kemarin pada waktu kami seminar nasional Menghadirkan kementerian pertanian Semua peserta pulangnya Saya berikan aglonema satu-satu Wow enak sekali Jadi itu adalah bentuk supaya kita Oh ternyata pertanian perkotaan itu seperti ini Menyenangkan ya ternyata Menyenangkan Menyenangkan sekali Sehingga jangan Jangan berpikir kalau pertanian itu kotor Tidak Tinggal bagaimana kita mengolah teknologi Keren sekarang pertanian itu keren Dan dunia pertanian lah yang menyumbang Salah satu kehidupan kita Dan gak kena dampak pandemi Tidak kena dampak pandemi Betul luar biasa Sehingga persoalan pangan itu Ini luar biasa Cuman kalau di fakultas pertanian ini Jangan hanya berpikir berkaitan Walaupun ini pertanian perkotaan Urban farming Kita tidak hanya ansih untuk berbicara Kuliahnya itu hanya kuliah tentang hidroponik dan lain sebagainya Bukan Termasuk tanaman perkebunan Termasuk tanaman padi Termasuk tanaman umbi Termasuk legum Itu semua Legum itu tanaman kacang Jadi kalau saya legum Jadi kalau kacang-kacangan kan palsu Jadi legum Jadi legum Kalau dunia pertanian itu legum Dan Indonesia kaya sekali Dan ini belum digali luar biasa Masa covid kemarin juga banyak dokter yang mengatakan Barang siapa yang banyak makan legum Kacang-kacangan itu akan meningkatkan imunitas Luar biasa Ini saya karena hobi makan kacang Termasuk kedele dan edamame Saya penelitiannya edamame Jadi alhamdulillah selama covid ini Dari 2020 sampai hari ini Saya tidak pernah tidak ke kantor Masya Allah Jadi selalu fit Iya selalu fit Dan ini dunia pertanyaan ternyata memang itu Jadi sehat Jadi sambil kita dapat hasilnya Kita juga dapat selain hasil pertanyaannya Kita sambil olahraga Kena panas Luar biasa Tidak ada kan petani yang kena stroke Jarang Tidak ada Jarang sekali yang pertanyaan kena stroke Kena diabetes Dan itu juga harus dihidupkan lagi Karena sekarang Anak-anak muda jaman sekarang Ini millennial kan makanannya serba instan Kalau dunia pertanyaan kan kita jadi tahu Oh ini manfaatnya ya Ya betul Apa kelebihannya ini Tadi kan kalau Pak Sulwarno sendiri Tentang edamame gitu Nah kalau dari Misalnya dari edamame aja itu manfaatnya Seberapa besar tuh Oh sangat-sangat besar Sangat besar ya Dan itu harganya mahal Iya harganya mahal Harganya sangat mahal Potensi ekonominya jadi besar ya Betul potensi ekonominya besar Kami mengembangkan selain edamame Ada juga jagung manis Juga ada jagung ketan Jagung ketan Kemudian kita mengembangkan juga Nanti teman-teman anak-anak muda Bisa ngecek kebun kami Kalau dibilang nanti gak percaya Kita punya kebun pisang Jadi ini kebunnya punya UMJ Punya UMJ Punya UMJ Punya pertanian Iya Wow Kita punya kebun Jadi apa Kebun Itu kalau kebun itu Bagi pertanian itu ada lab Oh lab Labnya itu ada dua jenis Jadi lab intro di dalam Di dalam gedung Itu yang berkaitan dengan Mencampur kimia dan lain sebagainya Ada kultur jaringan kita ada Di situ kemudian ada labnya di kebun Itu langsung praktek Penelitian ada di situ Jadi langsung turun lapangan ya Iya Langsung praktek Langsung praktek Kan yang penelitian itu Lebih banyak di lapangan Daripada yang di Di dalam Ya di dalam Ini di Sukabumi sana Kita punya dua hektare Kita ada Dua hektare Ada vilanya Kemudian sekarang sudah di Kami sudah tanami pisang tanduk Pisang tanduk itu Kita bisa Sebulan itu bisa panen Seratus tandan Pisang tanduk Masya Allah sebulan Seratus tandan pisang tanduk Iya Ini potensi ekonominya juga besar banget Luar biasa Jadi kalau tidak Tidak laku dijual di Di tempat Itu kita bawa ke kampus Kemudian kita umumkan Di dosen dan pegawai Itu dalam jangka Tidak sampai Empat jam itu sudah Langsung habis Masya Allah Ini dari tahun berapa Pak itu Pak? Baru Baru Dari tahun 2020 Tahun 2020 Tahun 2020 Setelah saya jadi dekan Kemudian saya Kebun itu saya modifikasi Saya berpikir Kalau ini hanya Untuk tanaman sayur Dan sebagainya Itu Karena tanaman sayuran itu kan Fluctuatif Harganya Sehingga Saya berikan Alternatif lain Ditanami pisang Pisang tanduk Dan Durian montong Ada 40 pohon 42 pohon Insya Allah Nanti 2-3 tahun lagi Kita sudah bisa Memetik hasilnya Masya Allah Inilah dunia pertanian Sangat menyenangkan Menarik sekali ya Nanti kita boleh Kapan-kapan berkunjung Ke sana ya Pak ya Dan kalau ke sana Pulangnya pasti saya Bapakin pisang tanduk Yang sudah matang Alhamdulillah Langsung dari kebunnya Iya langsung dari kebun Dan boleh metik sendiri Boleh metik sendiri Pak Karena Pak Rektor Kemarin sudah saya ajak ke sana Itu langsung Beliau metik Termasuk Pak Sekum Pak Sekum itu saya ajak ke sana Kemudian langsung Motong pisang sendiri Wah itu sebenarnya Kalau itu fotonya Bisa di share Itu luar biasa Itu juga pengalaman Yang menarik sekali Langsung pisangnya Dari kebunnya Dari pohonnya Dan kebun langsung Dan jadi ada Tau macam-macamnya juga Karena emang saya itu Aslinya petani Jadi Emang saya sudah dilahirkan Jadi orang petani Itu kan Saya dari Wonogiri Asli itu Pasti Petani Kenapa Bapak Tertarik di bidang pertanian Pak Itulah Mungkin bisa sharingkan Biar tertarik juga nih Oh enggak Kalau pertanian itu Emang niat saya itu Emang dulu Menjadi penyuluh pertanian Oh penyuluh pertanian Ya penyuluh pertanian Karena Penyuluh pertanian itu Adalah yang selalu Berkomunikasi dengan petani Dan dia berbuat baik Ternyata petani itu adalah Berbuat baik Di dalam Al-Quran juga ada loh Jadi bertani itu ternyata Pekerjaan yang sangat mulia Karena apapun Katakanlah kita gagal Kita gagal panen Itu ternyata Itu adalah ada nilai ibadahnya Karena itu sedekahnya ada di situ Yang dicuri orang juga sedekah Yang dimakan binatang juga sedekah Ini luar biasa Jadi jangan takut jadi Jadi petani Kalau semua nanti akan jadi Pejabat non pertanian Siapa yang akan mengurusi Dunia pertanian ini Kita makannya gimana Makannya gimana Lagi Masya Allah Baik-baik Apalagi tadi yang Anak-anak muda sekarang Semuanya serba instan Serba instan maunya Ini harus kita baliklah Makanan instan itu Belum tentu Mohon maaf ya Belum tentu sehat Saya tidak berani mengatakan Tidak sehat Tapi belum tentu Sehat Tapi kalau kita metik sendiri Kita bisa atur Obatnya kita tidak pakai Insektisida kimia Kita bisa semprot dengan Herbisida Insektisida nabati Pupuknya pupuk organik Wah itu Itu akan membuat Kesehatan kita Itu ngaruh banget Semuanya ke Stamina kita Keseharian juga Masya Allah Ini menarik sekali Kita akan bahas lagi Lebih mendalam ya Pak Termasuk juga Kalau dari Fakultas Pertanian Ini tenaga pengajar Seperti apa nih Dosen-dosennya Kita akan bahas Di segmen selanjutnya Setelah yang satu ini Terima kasih Pak Mirsa Masih bersama kami Di PTV Show Podcast TV Show TV Muhammadiyah Masih membahas Mengenai peluang Untuk berkreasi Di dunia pertanian Karena ternyata Dunia pertanian ini Sangat besar sekali Peluangnya Karena merupakan Satu-satunya faktor Yang mendukung Perekonomian kita Dan juga mendukung Kehidupan kita Karena Kalau pertaniannya ini Tidak ada Pertaniannya Hancur Kita juga Susah lah kita Untuk makan Dan segala macam Seperti itu Dan ini harus Dilestarikan Nah kita akan bahas Kembali nih Bersama Pak Sulharno nih Nah Pak Sulharno Tadi kan Fakultas Pertanian UMJ Ini juga Ikut terus Menghidupkan Minat Anak muda Milenial ya Untuk bisa Bergerak di dunia pertanian Termasuk juga Mungkin dengan berkuliah Di Fakultas Pertanian ini Nah Kalau dari Fakultas Pertanian sendiri Ini pengajar-pengajarannya Gimana nih Didukung Seperti apa Ya Terima kasih Mbak Pini Dosen-dosen Fakultas Pertanian adalah Dosen-dosen yang sangat Mumpuni Ya Hampir 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 Alumni-alumni Dari Perguruan Tinggi Ternama Di Indonesia ini Bisa kumpul di kita Ada dari UNHAS Ada dari IPB Kalau tentu dari IPB Karena memang dosen-dosen Awal Awal berdirinya Fakultas Pertanian itu Dari Dari IPB Dari IPB Hampir 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 100% itu Dari IPB Kemudian dari BATAN Dari BPPT Dan lain sebagainya Itu Kumpul jadi satu Jadi saat ini tuh Dosen-dosen kami tuh Dosen betul-betul yang sangat Berpengalaman Kita doktornya sudah Banyak Gitu ya Dan kemudian ada yang Dari alumni Dari luar negeri Dan itu alumni Alumni Fakultas Pertanian Universitas Muhammad Di Jakarta Angkatan tahun 2007 Sekarang sudah Doktor Doktornya di Turki Sudah kembali lagi Sekarang Di Fakultas Pertanian Sudah mengabdi Kembali Dan setelah Beliau pulang Itu Berangkat lagi Ada alumni satu lagi Yang berangkat ke Turki S2 disana Dan itu adalah Wisudawan terbaik Tingkat universitas Perempuan Itu sekarang Ada di Ada di Ada di Turki Sekarang Masya Allah Dosen-dosennya Luar biasa Jadi memang sangat Mumpuni Dan kita Komplet lah Dosen-dosennya Termasuk Termasuk dosen-dosen Aika nya juga Kalau Aika itu Aika itu Ngambil dari Yang sudah di Komandoi oleh Kepala Aika UMJ Jadi kalau dosen Aika itu Sudah itu Kalau yang dosen-dosen Yang memang betul-betul Di dunia pertanian Itu memang Kita Sudah sangat-sangat Mumpuni Jadi prestasinya juga Prestasinya luar biasa Penelitian-penelitian Yang dikembangkan Macam-macam Sesuai dengan keahlian Jadi Mbak Beni Kemudian Mengenai keahlian dosen itu Saya ahli di pangan Saya belum tentu Ahli di Kultur jaringan Jadi saling Saling membantu Ada yang ahli di Kultur jaringan Ada yang mikrobiologi Ada yang ahli tanah Ahli tanah itu Maksudnya Ini tanah apa Cocoknya untuk apa Untuk tanaman apa Ya bukan ahli tanah itu Ini tanah Laku berapa Itu bukan Bukan begitu Ini tanah bengkok Atau tanah Sengketa Bukan Jadi Tanah ini kesuburannya Seperti apa Kemudian nanti akan Bisa ditanami apa Nah itu Kita sudah Ada yang ahli hortikultura Ada yang ahli perkebunan Ada yang ahli pemasaran Sehingga ini dosen-dosen ini Betul-betul menjadi Satu kesatuan yang utuh Di fakultas pertanian Dengan rasio yang selalu dijaga Selalu dijaga Rasio antara dosen dan mahasiswa Kebanyakan dosen tidak bagus Kebanyakan mahasiswa kurang dosen juga Tidak bagus Jadi pas ya Kalau eksak itu Rasionya adalah Satu dosen berbanding 30 Maksimal Oh 30 ya Berbanding 20 Boleh enggak Boleh malah lebih Lebih bagus Cuman Bayarnya susah nanti Kalau terlalu masesnya Terlalu sedikit Makanya dengan harapan ini Itu Jumlah mahasiswa Fakultas pertanian Bisa meningkat Sehingga Rasionya pun juga akan Bisa Bisa meningkat Masya Allah Jadi kalau untuk dosen Enggak perlu diragukan lagi Enggak perlu diragukan Dan jaringannya juga sudah besar Jaringannya sudah sangat besar Dan Ya pengalamannya Tidak diragukan Oke Nah kalau dari Mahasiswanya nih Pak Mungkin mahasiswanya ada prestasinya juga Yang pernah diorekan Dari mahasiswa Atau mahasiswi pertanian Banyak ya Sebenarnya Yang Mahasiswa-mahasiswa kita Yang berprestasi Itu Ada yang Walaupun di pertanian Banyak yang jadi juara Kaligrafi Oh kaligrafi Aneh kan Jadi Pertanian ada yang juara Kaligrafi Kemudian aja yang Ada badminton Tingkat ini Kemudian tapak sucinya Luar biasa Dan ada pembalap juga Ada pembalap juga Dan ada yang Jadi gak menutup kemungkinan Untuk tetap berprestasi Di bidang lain Betul Dan ada youtuber Tapi saya mohon maaf Saya lupa namanya Youtuber itu pengikutnya Sudah 50 50 jutaan 50 jutaan Masya Allah Dan penyanyi Yogi namanya Kalau gak salah Yogi Ya wabunan nanti kita cek Kita cek Masih sebab fakultas pertanian Oke nah Tapi kalau misalnya mungkin Kita juga pengen tau nih Kira-kira kalau misalnya Kita kuliah di fakultas pertanian Pilihannya nih Kalau nanti kita lulus Kita bisa jadi apa aja sih Bisa bergerak di bidang apa aja Biar kita Oh Ternyata bisa jadi ini ya Ada pergambaran nih Betul Jadi kuliah di fakultas pertanian Khususnya Dan di UMJ pada umumnya Di UMJ itu sudah dibekali Yang namanya Mata kuliah wajib Untuk kuliah wajib Itu mata kuliah Interpreneur Oh Interpreneur Jadi kewirausahaan Jadi kewirausahaan Jadi Kalau nanti Anda Menjadi pengusaha Di fakultas Di pengusaha Lulusan pertanian Kemudian jadi pengusaha pertanian Jangan hanya Sekedar memproduksi jadal Tapi harus tau Bagaimana cara pemasarannya Nah Cara pemasarannya Itulah yang diajarkan Di Interpreneur itu Interpreneur muda Interpreneur muda Sehingga Kalau Menjual sesuatu Kalau kita yang tau Contohnya Contohnya sekarang ini Banyak yang Tadi kita ini Bisa kita jual secara online Secara online ya Ya Kayak aplikasi Jual sayuran Atau bawa secara online Nah ini akan kita kembangkan itu Setelah nanti kita panen Nitropunik yang perdana ini Nanti kita akan kembangkan Untuk itu Karena yang jelas Itu adalah tanaman Tanaman yang sangat Bersih Tidak kotor Dan sangat terjamin Kesehatannya Tidak menggunakan Insektisida Kimia Jadi peluangnya juga Besar Bisa jadi pegawai negeri Bisa Wira usaha Kemudian bisa jadi Wartawan Bisa Macem-macem Wartawan Contohnya kalau di Wartawan Majalah terkenal ya Majalah terkenal Tentang pertanian Tidak usah saya sebutkan Itu nanti Malah dikirakan Jadi sponsor Jadi iklan Itu bagus sekali Yang jelas itu Bisa jadi pengusaha sendiri Dan sudah ada yang Sudah ada yang menjadi pengusaha jamur Jamur tiram Oh jamur tiram Luar biasa Namanya Ajis itu Pengusaha jamur tiram Jadi bisa melihat Peluang ekonomi Bahkan yang belum tersentuh Karena kan Pertanian berhubungan Dengan pangan Apa yang bisa diolah Dan digabungkan Tadi ada Mata kuliah entrepreneur Jadi bisa membuka Lapangan kerja baru Bahkan Solusi buat pandemi ini Jamur itu keren Jamur tiram itu keren Sekarang juga Memang lagi booming Dia sangat kekurangan Jadi dia sehari Diminta 150 kilo 150 kilo Masya Allah Beliau baru bisa Menyediakan Baru bisa memenuhi itu Sekitar 60-70 kilo Jadi peluang bisnis Berarti masih banyak ya Peluang bisnisnya Untuk itu Dan itu baru jamur Ada lagi yang lain Mungkin Apa Nanti kangkung Mungkin bisa dijadikan Apalagi mau jadi petani kedeli Coba Mau jadi petani kedeli Kedeli kita masih impor Luar biasa Iya sayang sekali Padahal Indonesia impor setiap tahun Kebutuhan kedeli di Indonesia itu 3 juta ton Setiap tahun Produksi nasional itu Hanya 400 ribu Ton Berarti masih Impor 2,6 juta Makanya kalau Krisis kedeli Ya wajar Dan itu bisa ya Kalau dari kita Kita hidupkan jadi petani-petani kedeli Cocok sekali Tanah kita itu Lokasi kita di Indonesia itu Mau ditanam di mana Nah cuman Sekarang persoalannya adalah Pemenuhan bahan-pangan pokok beras Yang menjadi utama Orang kita kan yang penting ada nasi Ada nasi memang Persalahan lah Persalahan lah Kumahangkewai Padahal kita semua ini Tidak pernah berhenti Tidak pernah berhenti makan dari produk turunan kedeli Iya kan Tempe Tahu Kecap Luar biasa Kalau kita makan di warung-warung tertentu gitu Kalau enggak ada tempe Enggak ada itu Kayaknya enggak afdol Enggak afdol Ini peluang Peluang bisa menjadi Menjadi petani-petani yang Jadi jangan dilihat Kesannya tidak keren Padahal ternyata Bisa keren-kerennya itu Karena menghasilkan Betul Potensi cuan yang besar ya Iya Pak Sularno ya Masya Allah Keren sekali Jadi petani itu keren Petani itu keren ya Petani yang berdasi tentunya Tapi Anda harus menjadi petani yang betul-betul bisa menentukan Saya nanam apa Dan saya akan jual kemana Harganya berapa Berapa Supaya jangan hanya memperkaya tengkula Ini kunci Ini kunci Jangan hanya memperkaya tengkula Maka Produsen pertanian Seperti alumni-alumni fakultas pertanian Mesti harus bisa Memasarkan Jadi Tahu kebutuhan pasar Nah Jadi silahkan Menanam sesuatu yang bisa dijual Jangan hanya menjual sesuatu yang bisa ditanam Kalau yang bisa ditanam di Indonesia Semua bisa ditanam Tapi belum tentu laku di Pasaran Dijual Jadi kebutuhan pasar itu sangat penting Contohnya Contohnya sekarang ini bulan puasa Bulan puasa yang paling laku apa? Timun suri Ya jangan nanam pare Iya Dan biasanya timun suri kan selalu bulan puasa adanya Ya jadi kalau puasa jangan nanam pare Gak ada orang buka puasa pakai jus pare Gak ada Ya pahit Iya makanya itu Udah hidup kita pahit Kemudian Minumnya pare ya pahit lagi Bukan berarti pare tidak bermanfaat Bermanfaat Tapi waktunya Bukan itu kan gitu Oke iya 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 Harus pinter dan jeli juga kita melihat peluang Jadi harus melihat peluang Nah kalau dari apa kerjasama juga Ini dengan pihak lain ini seperti apa? Tapi simpen dulu ya Pak ya Oke Nanti kita simpen dulu Kita akan bahas lagi setelah yang satu ini Terima kasih Pemirsa Masih bersama kami di PTV Show Podcast TV Show TV Muhammadiyah Masih membahas mengenai peluang untuk berkreasi di dunia pertanian Bersama dengan Bapak Sularno Nah Pak tadi kita udah bahas nih Ternyata nih bener-bener keren nih dunia pertanian gitu Nah kalau dari Fakultas Pertanian UMJ sendiri Ada jalan kerjasama kah dengan pihak lain gitu Atau lembaga pemerintah Atau luar negeri misalnya gitu Ya terima kasih Mbak Pini Sekarang ini kerjasama itu adalah merupakan kewajiban Dan harus Jadi tanpa kita kerjasama kita tidak akan bisa mengembangkan Sehingga Fakultas Pertanian ini Kalau MOU itu adalah tingkat universitas Tingkat universitas kerjasama membangun MOU Kemudian nanti diteruskan oleh Fakultas namanya PKS Perjanjian Kerjasama Nah perjanjian kerjasama itu banyak kita Badan kerjasama Baik itu dengan Kalau Pak Rektor dengan Menteri Nah kalau Dekan dengan Dirjen atau Direktur Nah begitu Kita dengan Dinas Pertanian DKI juga begitu Dengan BPTP juga begitu Duga kerjasama dengan aliansi-aliansi Fakultas-Fakultas Pertanian Internal Persarikatan Muhammadiyah Kita namanya ada persatuan namanya EPIPPTM Jadi Forum Pimpinan Ilmu Pertanian Perguruan Tinggi Muhammadiyah Itu kita ada sekitar 28 Termasuk anggotanya dan ini adalah untuk kerjasama Jadi saling menguatkan Fakultas Pertanian yang besar Yang ada di UMA, ada di UMB, ada di mana lagi itu Adalah membina kita yang masih kecil-kecil Termasuk dengan swasta-swasta yang lain Contohnya dengan hidroponik kita Hidroponik kita Kemudian dengan landscape Dengan yang produksi-produksi yang lain Dengan indofood Kemudian dengan yang obat itu apa Sito muncul Nah itu ini kita menjalin kerjasama Sehingga kita bisa Keuntungan kerjasama itu Mahasiswa bisa magang di situ Dan juga kita bisa penelitian di situ Termasuk kita sekarang sedang kerjasama dengan PT Mugen Dengan Jepang Dan kita Oktober nanti akan memberangkatkan Mahasiswa kita 10 orang untuk magang di Jepang Wow Masya Allah menarik sekali Untuk magang di Jepang jadi kerjasama Magang di Jepang itu 6 bulan 6 bulan lagi? Dan mereka dibayar Mereka justru dibayar Ini menarik Peluang yang menggiurkan ini Untuk calon mahasiswa Betul Calon-calon mahasiswa ini kita akan berangkatkan Dan sekarang sudah siapkan 10 orang Sekarang ini sedang tarap belajar bahasa Jepang Habis lebaran nanti ada tes Dan ada ujian untuk tentang kealian pertaniannya Nah jadi nanti Dan itu visanya adalah bukan visa mahasiswa Tapi visa kerja Jadi mereka digaji Kemudian 6 bulan kita kembali Kembali ke kampus Dan kembali ke kampus itu Sudah bisa disetarakan dengan 20 SKS Masya Allah Jadi ini ada peluang yang luar biasa Dan kemudian Kalau yang mau berlanjut kerja disana Itu boleh Boleh Karena visa kerja itu 8 tahun 5 tahun itu 8 tahun Masa berlakunya Jadi ini luar biasa Peluang luar biasa Jadi kerjasama-kerjasama Dan kami juga akan merintis kerjasama Dengan perguruan tinggi yang lain Supaya kita saling bisa membina Dan banyak juga yang lain kerjasama dengan kita Contohnya kalau sekarang Prodi Agribusiness Prodi Agribusiness itu Tentunya karena ini kami baru Akan berguru kepada Saudara-saudara kita yang Sudah lebih duluan dan sangat baik Dan unggul Nah itu akan kita Minta di Minta di Bina Bukan hanya sederhana yang dibina Dan ini adalah kesepakatan kita bersama Di EPIP PTM itu Baik menarik sekali Karena ternyata Banyak sekali kerjasama Yang dijalin Dan peluang juga tadi Untuk bisa Magang di luar negeri Magang di luar negeri Ini sangat menarik sekali Untuk mahasiswa Merasakan Pengalaman di luar negeri Bagaimana konsep mereka Di bidang pertanian Dan pasti teknologinya lebih maju Sangat maju Dan lebih canggih lah pokoknya Lebih canggih Pengalamannya juga ini sangat berkesan sekali Dan pengalaman itulah yang guru Yang sangat berharga Sangat berharga Itu penting sekali untuk ini Menarik sekali Nah tadi Sempat di Invent juga kan Sama Pak Suharno Kalau Untuk konsep Apa pertanian perkotaan ini Ada hidroponik nih Mungkin Masih ada juga nih Pemirsa yang Sedikit penasaran Kalau misalnya kita mau Hidroponik Itu kira-kira Biayanya berapa sih Besar gak sih Nah persoalan biaya Itu tergantung Minat kita Mau yang seperti apa Macam-macam ya Jadi kalau kita mau Hidroponik yang dengan Alat sederhana Tentunya sangat murah Tapi kalau kita mau Menggunakan alat Yang memang betul-betul Itu Perfect gitu Itu ya bisa mahal Tapi mahalnya itu Hanya sekali Modal awal Contohnya yang kami Bikin Sekarang ini Untuk 3700 tanaman Itu kami perlu Anggaran 50 juta Tapi kalau untuk Di skala rumah tangga Kan gak perlu sampai gitu Dengan bambu saja bisa Dengan botol Aqua Itu bisa Botol air mineral Yang gede itu Itu bisa Kemudian Bisa ditanam Bisa ditanam terong Terongnya bisa dibalik Ujungnya ke bawah Kemudian nanti Tumbuh gitu kan Itu akan menjadi Selain mendapatkan terongnya Akan mendapatkan estetikanya Iya betul Jadi Persoalan Persoalan modal awal Itu tergantung Bagaimana kita Mau Itu fleksibel ya Tadi jantung Kita nanti mau yang Seperti apa Kalau kita mau profesional Yang besar Seperti yang kita bina Di Pantai Aswan Mohamadiyah Sawangan Tanahabang Mohamadiyah Tanahabang Sawangan Itu ada 12 ribu lubang tanam Itu kerjasama Dengan BRI Itu langsung Diberikan oleh BRI Itu bukan dalam bentuk uang Tapi memang uang Tapi di dalam bentuk Sudah alat yang jadi Siap tanam Dan siap panen Masya Allah Dan pemasarannya sudah jelas Gitu cukup remaket Sudah tidak sulit lagi Untuk mencari pasar Dan masih kurang Masih kurang ternyata Produksinya masih sangat kurang Jadi ini masih perlu Dihidupkan lagi Karena ternyata Kebutuhannya besar Tapi produksinya masih kurang Karena sekarang begini Pola konsumsi masyarakat Sekarang kita sudah mulai maju Sudah mulai berpikir Ke arah kesehatan Kesehatan Nah ini sangat penting Semenjak pandemi Jadi kesehatan Benar-benar di Kedepangan Karena kebanyakan Jangan menyepilikan Berkaitan dengan sayur-mayur Nah kan gitu Karena selama ini kan Memang banyak instan-instan Betul Instan itu kan Tidak Ya Mungkin ada pengawatnya Pengawetnya Kalau ini kan tidak ada Jadi apalagi produksi sendiri Kita tahu bagaimana caranya Obatnya yang dipakai apa Nah iya itu Terkait obatnya Terus balik ke alam Mungkin dengan Teman-teman gabung di Dunia pertanian ini Di fakultas pertanian Mungkin bisa Cari apa ya Alternatif untuk Obat sendiri Misalnya untuk sakit sendiri nih Misalnya nih Kalau misalnya kita sakit mah nih Ada gak misalnya dari Apa Produk pertanian Sayuran atau buahan Yang bisa Bermanfaat Bisa Bisa Mbak Vini Ada Paling-paling tidak Itu contohnya Kalau sakit mah Kemudian Marut singkong Yang bagus Ubi-ubi kayu Yang enak Diparut Kemudian diminum Atau dimakan Langsung mentah Tapi rutin ya Jadi jangan hanya Terus makan Sekali Enggak Ya gak boleh Terus itu harus Maka rutin Atau pakai garut Ubi garut Itu Ubi garut itu adalah Tanaman umbi Yang memang sekarang Sudah sangat langka Kebetulan saya Sedang meneliti itu Sedang mengembangkan itu Nanti bisa dicek Di Mbak Google Itu ada tanaman garut itu Kayak apa Dan itu Ubi-ubinya panjang Itu bagus sekali Dan itu berserat Dan itu bisa di Kukus Langsung dimakan langsung Atau diparut Kemudian di Ini Kemudian di tepungnya Tepungnya cukup mahal Ini peluang pertanyaan lagi Nah ini bagus juga nih Peluang bisnis lagi nih Peluang bisnis lagi Itu bagus tuh tadi Untuk mahat ya Oh jadi Bisa buat cari obat sendiri juga Yang alami ya Ataupun mencegah Penyakit-penyakit lainnya Dan rata-rata Kalau kita banyak mengkonsumsi Tumbuh-tumbuhan Tanaman-tanaman Ya Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan itu kan Banyak manfaatnya Jadi supaya kita Ya kalau kita makannya Makan lemak-lemak terus ya Darah tinggi lah Segala macam Kalau makan buah-buahan Dan saya belum pernah Saya itu kan dilahirkan dari petani Bapak saya umurnya 91 tahun 91 tahun? Ya Dan masih bertani Masih bertani Panjang umur ya Pak Dan kemarin saya pulang terakhir itu Dicek darahnya itu 120 per 80 Sehat Jadi saya belum pernah menemukan petani Yang Yang Sakit macam-macam ya Setruk Diabet itu belum pernah Ini Ini penting Ini juga kalau mau umur panjang Awet muda Ini bisa Perbaiki pola makan Perbaiki pola makan Dan pelajari ilmunya Di bidang pertanian Waduh Ini jangan-jangan sampai nanti Saya dikirain Mendahuli dokter Ini kan Ini karena Beda lagi Kita dari alam aja Alami ya Dunia pertanian Dan dokter kan selalu Selalu menganjurkan itu Makanlah yang sehat-sehat Nah Produk pertanian Insya Allah Sehat-sehat Karena benar-benar dari alami Betul Dari alam Oke Nah Pas Larno mungkin mau Kasih pesan-pesan juga nih Ke pemirsa TVMU Terkait tentang Peluang untuk berkreasi Di dunia pertanian Termasuk juga dari Fakultas pertanian Seperti apa Atau ada Potensi beasiswa juga Silahkan Baik Bapak Ibu Sekalian Pemirsa TVMU Dimanapun berada Yang kami hormati Kami dari Fakultas pertanian Bisa-bisa Jakarta Mengajak kepada Teman-teman Adik-adik semua Atau putra-putri Bapak Ibu Yang berkenan Untuk bergabung Di Fakultas pertanian UMJ Itu Banyak sekali Peluangnya yang akan Didapatkan Termasuk beasiswa Termasuk beasiswa Karena Pak Rektor kita Sudah sangat Sangat Inten terhadap Beasiswa Beasiswa itu Ada dari pemerintah Namanya KIP Kemudian ada Beasiswa prestasi Dari universitas Ada beasiswa juga Yang dari Putra-putri Persarikatan Muhammadiyah Ini kan luar biasa Jadi bisa Dan mahasiswa kami Fakultas pertanian itu Hampir dari seluruh Indonesia Oh dari seluruh Indonesia Yang dari Jakarta Mungkin justru malah bisa Dihitung dengan jari Malah banyak Dari luar kota ya Dari luar jawa Menarik Dengan pertanian yang maju ini Negara kita akan maju Dan kita tetap Sehat Walafiat Amin Terima kasih Pak Slurno Atas pencerahannya Tentang A sampai Z Tadi dengan Membahas dunia pertanian Mudah-mudahan bisa menjadi Informasi yang bermanfaat Dan juga mencerahkan kita semua Amin Dan untuk teman-teman Juga mungkin yang masih Bingung galau-galau Gak usah galau lagi Karena ternyata Bisa komunikasi dengan kami langsung Bisa komunikasi dengan kami langsung Dimana tuh Pak Kalau misalnya mau komunikasi Atau mau tanya-tanya Dimana Ada website-nya atau apa Ada website-nya Itu dibuka di website Pelakultas pertanian Cukup langsung Ada Kemudian Kalau mau komunikasi dengan dekannya langsung Boleh Boleh Dengan Bapak sendiri Dengan saya sendiri Jadi Bisa Bapak Ibu bisa Mencatat nomornya Gitu kan Jadi bisa di 0815 961 2839 HP saya tidak pernah mati Selama 24 jam Masya Allah Berarti dikasih Totalitas Untuk mendukung dunia pertanian Ya itu Pimpinan UMC memang begitu Jadi tidak boleh mematikan HP Masya Allah Suatu saat ada hal-hal yang sangat penting Itu kan Kita dibiasakan seperti itu Ya Baik Terima kasih Pak Jadi kalau Sama-sama Ada yang masih ingin ditanyakan Bisa langsung nih Hubungi ke dekannya langsung ya Fakultas pertanian Atau ke Fakultas pertanian 021 021 743 0689 0689 Oke siap Catat ya Pak Mirsa Baik Sial lagi terima kasih Pak Sularno Sambi-sambi Mudah-mudahan kita selalu sehat Walafiat semuanya Amin Amin Mudah-mudahan Omikron ini tidak kembali lagi Ya Karena sekarang ini Omikron Jangan sampai Tante Kron Tante Kron datang Atau Pak Dekron Pak Dekron Insya Allah tidak Insya Allah ya Amin 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 Mohon maaf Lahir dan batin Mudah-mudahan Allah bisa menerima Ibadah kita Ibadah kita Di bulan Jujur Matan Yang penuh berkah ini Amin 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 Baik Pemirsa Alhamdulillah Tadi kita sudah menyimak Penjelasan mengenai Peluang untuk berkreasi Di dunia pertanian Bersama dengan Dekan Fakultas Pertanian Dari UMJ Ada Bapak Sularno Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ini bisa menambah Cakrawala Pengetahuan kita Di dunia pertanian Dan akhir kata Sekarang waktunya kita untuk berpisah Saya Vini Olyani Juga beserta Bapak Sularno Serta teman-teman Yang bertugas mendukung Terselenggarian acara ini Kami mohon pamit dulu Belaik Taufiq wal-hidayah Nasur minallah Wafatun korib Wabasirun mokminin Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh Jajjiong Jajjiong Jajjiong